Intro Skandal penipuan dan penggelapan dana calon jamah umroh yang dilakukan pasangan suami istri Andika Surahman Anissa Hasibuan kembali menjadi sorotan. Bak bola salju, efeknya mulai menggelinding kemana-mana. Menyasar semua pihak yang pernah dekat dan terduga menjalin kerjasama. Luas diketahui sebelum praktek langcungnya tersibap, Biro Perjalanan Ibadah Umroh ini menjadi idola calon tamu Allah. Tidak hanya karena biaya yang lebih murah dari agen bisnis rupa, first travel dengan cerdik menjadikan selebriti sebagai pemanis. Hampir di setiap trip perjalanan selalu saja ada artis papan atas tanah air yang turut serta dalam rombongan. Banyak yang menduga biaya keberangkatan artis sepenuhnya ditanggung first travel. Namun ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi artis dalam skema endorsement ataupun barter. Ayu Ting Ting Salah satu yang pernah menjadi tamu istimewa rombongan first travel dalam perjalanan umroh di bulan Februari 2017. Saat itu Ayu mengajak serta anak dan kedua orang tuanya. Sebagai jamaah VVIP, si pedangdut dijamu dengan fasilitas serba mewah. Mulai dari sit pesawat kelas bisnis, hotel bintang lima, hingga fasilitas penunjang lainnya. Ayu tentu saja berangkat dengan gratis. Sebagai brand ambasador yang memiliki beberapa tanggung jawab, terutama dalam hal promosi dan publikasi. Semua tudingan ini dibantah sang biduan. Ini memastikan bahwa semua biaya keberangkatan dibayar sesuai tarif yang berlaku. Ya kaget lah, mesti ya kaget aja kan sempat rame kan. Maksudnya sering berangkatin artis-artis gitu. Tapi kalau saya sih enggak, enggak di-endorse. Nah kalau yang kemarin, yang kasus travel itu, enggak di-endorse. Bulan Maret 2017, giliran Syahrini yang didapuk sebagai jamaah spesial. Syahrini bahkan memboyong 18 orang anggota keluarganya. Si penyanyi diberlakukan sangat istimewa dengan fasilitas kelas atas. Kuat sangkaan, Syahrini dibebaskan dari semua biaya. Sebagai kompensasi, ia hanya diwajibkan untuk mempromosikan first travel dalam kontrak yang sudah disepakati. Dalam pengembangan kasus, polisi menganggap praktek semacam ini dianggap sebagai kongsi bisnis. Atas dasar itu, ia dipanggil kepolisian untuk diminta keterangan. Pelantun sesuatu memenuhi panggilan polisi kamis pekan lalu. Sayangnya, Syahrini tak memberikan keterangan kepada media pasca diperiksa. Selamat menikmati. Setelah Syahrini, Senin siang kemarin, giliran Viki Shoe yang dipanggil baras krim Polri. Pemanggilan penyanyi yang baru sepakan melangsungkan pernikahan agak mengejutkan. Saat kabar endorsement first travel merebak, nama Viki jarang diberitakan. Dalam keterangan, Viki menyebut dua kali memakai jasa first travel ketika melaksanakan umroh. Tahun 2015 dan 2017. Namun dalam dua kali kesempatan itu, ia membantah diendorse murni atau berangkat full gratis. Ia mengaku membayar sebagaimana mestinya. Saya tidak full endorsement. Saya untuk keseharian saja saya tidak menerima endorse, apalagi ibadah ya. Jadi, Alhamdulillah memang kebetulan saya niat lagi mau berangkat ibadah. Tadinya mau sama ibu saya, mau menggunakan jasa travel lain. Tapi Mbak Nisa, saya mau berangkat. Bagaimana kalau sekalian saja bantu untuk busukan, bantu untuk menanyakan jamaah-jamaah yang lain. Pokoknya kalau saya pribadi, saya hanya berangkat umroh. Alhamdulillah tidak ada kejagalan apapun. Ya, kalau ada masalah ketika umroh itu satu dua, tapi ketika sudah di sana tujuannya ibadah kan. Jadi ya, insya Allah diikhlaskan. Misalnya ada kekurangan satu, dua, atau banyak hal, atau mendengar keluhan-keluhan dari jamaah lain. Kalau saya pribadi, niat saya cuma ibadah waktu itu. Jadi ya, tidak diambil hati atau tidak diambil pusing. Tapi Taywi, ada pertanyaan? Enggak, sama sekali. Entah karena tamu terserat lebih jauh dalam kasus ini, atau memang begitu faktanya. Pelantun Mari Bercinta 2 bahkan mengaku tak ada treatment dan perlakuan khusus selama perjalanan. Meski bersahabat dekat dengan sang pemilik. Kalau dibilang di industri memang kan, tapi saya juga bekerja. Waktu itu kan ada peliputan, mungkin sudah lihat ada pembuatan video, lalu ada saya harus posting foto gitu. Bahkan sebetulnya ketika itu saya nanya, saya harus bayar berapa? Dan beliau pun nanya, dia harus bayar saya berapa untuk bekerja gitu. Tapi karena saya tidak mau, itu tujuannya ibadah, jadi sudah tidak perlu, saya ikhlaskan. Pemanggilannya sebagai saksi diakui penyanyi biduan kelahiran Cilacap 8 Juni 1987 sedikit banyak mengganggu jadwal bulan madunya. Seperti diketahui, 23 September lalu, Vicky baru saja melangsungkan pernikahan dengan adik imam. Namun sebagai warga negara, ia tetap mematuhi kewajiban. Suami pun tak mempermasalahkannya. Sebetulnya kalau mau dibilang mengganggu bulan madu, ya harusnya sih memang. Tapi saya lebih memikirkan banyak orang dululah, mana yang lebih penting. Mungkin kepolisian kan juga sudah harus dikejar dengan target informasi dari saya gitu kan. Tadi saya juga, akhirnya saya bilang juga ke tuami, maksudnya ini yang menyangkut banyak orang dululah. Sesuai surat panggilan, baik Syahrini dan Vicky Shoo diperiksa dalam status saksi. Belum ada indikasi kedua selebritis ini terlibat dan kongkali-kong dengan Anissa Hasibuan dalam menggelapkan dana jamaah. Kudusnya antara lain adalah memberikan promo, kemudian juga membawa sejumlah artis ke sana. Itulah yang mau kita keterang-keterang, itu yang mau kita dapatkan. Apakah benar itu dilakukan? Sehingga ini digunakan oleh house travel untuk menarik lebih banyak lagi jamaah. Dari kabar yang beredar, Syahrini dan Vicky bukan nama selebritis terakhir yang diperiksa. Sejumlah nama beken lain tengah menunggu giliran untuk dimintai keterangannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.